Tapi emang jadi kuat ya. Bener sekarang Feral begini lebih kuat karena dia melewati pernah dibully. Kalian juga sebagai adik kakak lebih kompak lagi karena pernah melewati masa sulit saat orang tua kalian berpisah. Kalian pas berpisah pastikan itu orang tuh kadang-kadang melupakan anak itu menjadi salah satu korban tanda kutip ya. Gimana nih ada Feral berapa masa kena masa sulit saat orang tua berserai? Memilih tinggal sendiri? Iya sebenernya waktu itu apa ya gak pernah nyangka juga sih. Karena kita dari dulu kan deket banget. Maksudnya kemana-mana mama pergi pasti diajak. Terus waktu itu pas mama papa pisah sempet bingung karena ya biasanya waktu itu masih panas situasinya kan. Terus itu aku ikut papa kan. Terus kita tuh gak punya tempat tinggal. Papa waktu itu tuh ngedep rumah yang aku tinggalin sekarang brother. Oh gitu? Iya cuman papa bilang kak ini kan papa mulai lagi dari nol. Papa bisnisnya waktu itu collapse karena mungkin pikiran. Gimana kalau misalnya kita nyicil bareng-bareng rumah ini kata papa. Papa berharap dari yang rumah sebelumnya dibagi dua buat bayar rumah ini. Karena lu udah berpenghasilan juga. Waktu itu belum. Oh enggak waktu itu papa bilang bayar dari rumah yang waktu itu tinggal bareng-bareng. Kalau dibagi dua bisa ngebayar. Terus ternyata keputusan pengadilan waktu itu kan papa gak dapet. Waktu itu papa sempet stress. Nah terus aku ngomong juga waktu itu ke papa. Aku asal aja nyablak. Kayak pah yaudah deh gimana caranya. Kan waktu itu aku udah diundang ke acara-acara TV kan. Ya ya ya. Aku asal aja ngomong pah aku mau kerja deh gimana caranya biar bisa ngebayar rumah ini. Biar kita ada tempat tinggal. Niatnya emang itu. Niatnya itu. Padahal aku belum ada kerjaan belum ada apa-apa. Dan karena niatnya baik rejekinya langsung ngalir. Iya itu bener-bener sih kalau dipikir-pikir maksudnya. Ya itulah mungkin kekuatan doa ya. Aku asal ngomong aku doanya tuh spesifik. Kayak waktu itu setiap malam aku inget banget. Kayak ya Allah gimana caranya Varel. Dapet pekerjaan, dapet banyak duit biar bisa beli rumah. Tiap hari tuh aku ulang-ulang begitu. Ya itu. Setelah kan saat itu lebih muda dari Varel dong. Gimana pas ketika orang tua berpisah? Ya gimana waktu itu aku masih ada ujian nasional kan di sekolah kan. ST saat itu ya kamu? Kamu SMA kakak SMA. Ya SMA baru-baru sama-baru. Jadi aku ujian nasional dan. Ya aku kan emang beda sama kakak dulu aku lebih introvert orangnya. Gak mau tampil di TV juga kan. Terus tiba-tiba pas aku masuk kelas tuh kayak. Semua temen-temen aku tuh kayak ngeliatin gitu loh. Soalnya udah berada di berita kan. Ya udah aku jadi kayak mentalnya ngedrop banget saat itu. Tapi ya aku pikir kayak ya udahlah. Kan udah terjadi juga. Aku tuh harus banggain kedua orang tua gitu. Walaupun udah bisa. Jadi ya Alhamdulillah kita ujian nasionalnya lulus gitu. Tapi gak sampe di Cibir, di Bully gitu-gitu. Engga justru di support sih. Jadi ya baik juga sih temen-temen aku dulu. Oke oke oke. Ya kan apapun seorang anak itu sama papanya sama mamanya selalu punya kenangan-kenangan indah.